Intro Observer satunya lagi buat yang nembak ke livestream itu pake 3 PC Caster ntar join di PC yang mana kayak gitu Oh gitu doang? Gitu doang gitu doang Lu anak sekarang tinggal duduk nge-case gitu Jaman dulu lu operatorin sendiri Gitu doang gitu doang Dota gue ikut turnamen Cuma gak pernah lolos lewat dari round 2 tuh gak pernah Karena banyak yang lebih jago Banyak yang lebih jago Tau diri juga gak sih? Tau diri juga gue gitu Ada kolam renangnya Ada kolam renangnya seru banget Tangganya ngelingker kayak tangga-tangga orang kaya gitu kan Iya emang kayak rumah-rumah gedongan gitu loh Tangga rumah gue papasan aja gak bisa Harus satu naik dulu Gak bisa papasan tangga rumah gue Welcome to e-sport breakout episode 4 Sama gue Pepau Dan juga ditemenin salah satu bintang tamu ternama kita ada Rumah Astara Ayo dia mau ketawa gimana dong Sejak kapan nama panggung lo jadi Pep... apa? Pepau Pepau sejak kapan? Sejak... Perpindahan transisi dari Piala Presiden Terakhir kali di Bali kayaknya nama lo belum Pepau Sebenernya udah disounding disitu Diganti Pepau Cuman orang-orang maunya Sebenernya orang-orang kincir sih Maunya kayak tetep Petri Paulina ditulisnya Terus kenapa lo pengennya berubah jadi Pepau? Padahal Petri itu udah nama panggung yang bagus menurut gue Menurut lo tapi kan? Yes Karena gue bisa lihat orang ini punya potensi di nama yang mana gitu Oke Welcome to e-sport Gini kemal gak ada cut-cutan Ya udah kita lagi aja kali ya Nama panggung gue Petri Paulina oke? Karena bintang tamu gue kali ini mintanya nama panggung gue tetep Petri Karena gue pengen mengenal lo dengan nama Petri Tapi Pepau itu kepanjangannya Petri Paulina Boleh Jadi Pepau Harusnya Pepau Cuman kan gak cute Oh karena alasannya itu jadi gue setuju lah Pepau 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 Jadi setuju kan? Setuju Nah kali ini Gue udah selesai sounding nih Kita ketemu salah satu bintang tamu yang luar biasa Udah Aduh di PUBG siapa sih gak kenal bro pasta Asik Lebih kenal Zuxilucci daripada gue Tapi udah pada Hatam juga Kalo ada Zuxilucci gak mungkin gak ada lu Belom tentu Parah lu nge-casterin dong Eh kemarin aja ada event tuh baru kelar Gue gak terlalu dapet banyak disitu Dapet banyak apanya nih pengalaman? Jobnya Oh jobnya Langsung di mention nih jobnya Harinya Harinya Iya sekarang menurut gue sekarang kualitas caster kan udah makin berkembang Udah makin bagus caster-caster yang baru juga Terus lu juga kan sudah mulai meraba-raba dunia per-casteran Itu terpaksa saya Kurang job sebagai host dan MC gitu Sampai lu harus nge-caster juga Tuh kan Saya akhirnya kena hanteman dari para caster Dan dibilang ini kincir ya Buat kincir terima kasih banyak Rejek itu udah ada yang ngatur Enggak jadi sebenernya gini Kincir itu terlalu mepet gak punya caster Jadi dilihat banyak peluang di diri saya yang bisa jadi apapun itu Emang harus gitu emang harus di eksplore semuanya Iya Lewati batas lu gitu Asik melewati batas Kayak lagunya yang mana ya Gue lupa ya Padahal pengen mention lagunya ya Tapi kalo ngomongin soal per-casteran nih Kak Pasta Lu kan udah lama banget nih Alhamdulillah Alhamdulillah Pengen tau dong Suka dukanya Dikit aja Sukanya ya Sukanya sama dukanya Plus minus deh plus minus Plus minusnya Lu mau plus sama minusnya dulu? Biasanya yang nyakitin dulu Yang nyakitin dulu Minus dulu Kalo dari jaman gua Sakitnya banyak Sakit? Sakitnya banyak Sakitnya dimana tuh? Aduh Sakitnya disini nih Sama disini Oke Keren keren Dia jujur teman-teman Keren banget Kalo jaman dulu tuh Jarang banget caster yang dapet reward dari segi uang sih Karena jaman dulu kan e-sport gak segede sekarang gitu Jadi kayak lu ngisi acara tuh mungkin Yang dicari lebih ke arah relasinya gitu Untuk masalah uang, belakangan Yang penting kayak lu dapet reward Dapet makan gratis Dapet pengalaman Dulu tuh yang diincar sama caster-caster Lebih ke sertifikat nge-cash Jadi sertifikat kita pernah ngisi di acara itu Tapi seiring berjalanan waktu ternyata Apa gunanya sebuah sertifikat itu gitu? Lebih guna setiap lu ada acara Lu catet, lu punya recap-an Dari event apa aja yang pernah lu isi Sebagai portfolio itu Nanti bakal jadi tolak ukur lah Kira-kira lu diterima gak Di event A, B, C dan seterusnya gitu Oh itu dukanya Tapi kan jaman dulu Ya jaman dulu Kayak gitu terus Emang menambah ke sekarang? Studio nya jauh-jauh jaman dulu Sekarang banyak nih Jaksal aja sekarang kayak dikincir Jaksal Iya Ada R66 Terus ada taman apa gitu Ada banyak sekarang studio Kalo dulu kan segmented banget Kayak cuma studio broadcast dulu paling Dari warnet Itu dengan software cuma OBS doang Wah itu berarti Jadi sewa Billing warnet nih sewa komputer kayak 2 atau 3 PC Misal yang satunya buat ngatur Buat edit-edit Satunya lagi buat observer Satunya lagi buat yang nembak ke live stream itu Pake 3 PC Caster ntar join di PC yang mana Kayak gitu Oh gitu doang Gitu doang Gitu doang Lu anak sekarang tinggal duduk nge-cash gitu Zaman dulu lu operatorin sendiri Gitu doang Iya kan berat kan Zaman dulu kan berat Kalo sekarang kan udah lebih ringan beban hidupnya Betul Alhamdulillah Berarti sekarang gak ada dukanya dong Soalnya seneng mulu mukanya gimana? Loh alhamdulillah Iya berarti sukanya apa? Sukanya Ya sukanya kalo Sukanya bekerja dengan passion Dengan apa yang lu cintain gitu Wah Kan gue gamers banget gitu kan Tapi kan gamers gak harus selalu jadi caster Lah caster emang harus jadi gamers Lah gak juga Ya udah Berarti passionnya bukan gamers dong Tapi emang passion gue gamers Gue itu Caster tuh Bisa dibilang jaman gue ya Orang-orang yang gagal jadi professional player nih Tapi dia pernah nyoba belum? Pernah Dulu ikut Dota Dota gue ikut turnamen Cuman gak pernah lolos lewat dari round 2 tuh gak pernah Karena banyak yang lebih jago Banyak yang lebih jago Tau diri juga gak sih? Tau diri juga gue gitu Oke Jadi makanya yaudahlah Coba-coba pelajarin tentang komentator Dulu Dulu mah gak ada tuh istilah-istilah short caster Caster gak ada Dulu dibilangnya ya komentator Kayak channel lo nonton bola aja Gak ada komentatornya gak asik gitu Tapi Waktu lo belajar jadi komentator atau caster Banyak pergejolakan gak? Kayak Ah gue kan pengen jadi pro player Enggak sih Gue lebih ngikutin alur yang bikin gue nyaman aja Paling yang susah dulu tuh izin dari orang tuanya aja Masih kontradiksi sih Pro kontra soal kalo misalkan gamers Gue tuh sampe dulu pernah bilang Dulu tuh gue pake PC pasti tukeran sama bokap gue Jadi kalo bokap gue gak pake baru gue main game sama baru gue nge-cash Kalo bokap gue lagi ada kerjaan ya gak bisa Soalnya kan gak disupport sama orang tua kan Dan dulu PC di rumah itu cuma satu Oh Jadi kalo gak dipake bokap gue buat ngedit kerjaan dia Ya udah gue pake Itu pun waktu gue pake pas malem Kadang ada suara-suara gaib yang masuk di mic gue Suara gaib tuh contohnya apa? Dulu kan gue gak punya alat proper ya Kayak gini nih Ini apa sih? Ini mic dulu belum ada Dulu jaman kita belum ada Dulu mic gue itu bisa diputer-puter Ih gila lu kaya banget berarti sultan banget ya lu Palah lu kaya Bisa diputer-puter Mic gue cuma 80 ribu 60 ribu Kok bisa diputer-puter? Mic sekarang gak bisa diputer-puter? Astaga lu pernah liat ini gak sih? Mic masjid tuh Yang ada belalainya tuh Nah kan dia bisa muter-puter gitu Oh gitu yang itu Elastis tuh belalainya Iya tau 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 Nah itu Dulu gue pake mic itu buat awal-awal berkarir Gue kira yang bener-bener yang jago banget bisa diputer-puter Kayak sultan banget Dulu gak ada mic-micnya gitu Terus sampe beli mic-mic yang ada duit sedikit Beli yang bluetooth Nah itu kan dulu noise nya masih belum terlalu bagus ya Kayak ada motor lewat masuk Semut kencing aja kedengeran kayaknya gitu Ada teriakan kanan kiri ngobrol masuk Masuk Dulu gak ada studio di rumah gue Jadi kalo misalkan main komputer tuh udah pasti di ruang tengah Ruang keluarga Tapi kan pake headset Ya tetep aja kalo emak gue nonton dangdut suaranya kenceng Masuk tuh mic tuh Ya dulu paling masuknya suara-suara TV gitu-gitu Jaman dulu gitu Sampe gue bilang ini ada duitnya Padahal gak ada Jadi gue minjem duit sama-teman Misal gue minjem duit sama lu nih Gue belum punya rekening kan Iya Lu gue suruh transfer ke rekening emak gue Jadi biar keliatan kayak gue masukkan uang nih Jadi kayak yaudah yaudah kamu gak cash ya Nah pas lu udah transfer ke nyokap gue ya Gue balikin Gue minta sama nyokap gue Minta cash diambilin kan Nah gue buat nih duit gue Jadi tuh dia cuma muter aja udah Jadi biar keliatan udah punya banyak uang banget Jaman dulu tapi Jangan dicontoh ya Jangan dicontoh Gapapa sih sebenernya itu namanya perjuangan lah Kalo dicontoh habis pinjem duit dibalikin lagi ke orangnya gak apa-apa Kalo dicontoh habis lu pegang duit lu jajanin jangan dicontoh Oh iya bener abis itu dibawa kabur Terus sebenernya mana duit gue? Gue lupa Gue juga lupa Kayaknya lu belum transfer deh Iya Nyokap gue marah-marah juga gak ada duitnya gitu Tapi kan cerita jaman dulu Kalo sekarang kan alhamdulillah udah ada support Ya support udah berkembang juga lah ya Betul Tapi kalo misalkan ngomongin soal caster Kapasta pengen jadi analis gak sih? Dari sebuah game Iya gue Apa aja gue kerjain Apa aja lo kerjain Berarti lu juga menganalisa permainan PUBG sekarang? Nganalisa ya mau gak mau harus ngikutin dong Karena kan scene nya kita ikutin gitu Jadi kalo jaman dulu tuh apa-apa dikerjain Kalo caster sekarang nih ya Nih boleh dicek caster-caster sekarang Mayoritas gak ngerti cara operasional OBS OBS, X-Split, software-software broadcast gitu lah Agak susah sih Tapi kan dipelajarin bisa Bisa Cuma basic nya mereka gak tau kan Karena sekarang itu udah nge-cast udah enak Lu tinggal duduk liat layar Ngomong Ngomong gitu Kalo dulu kan lo operasional dari software streaming nya Lo operasional dari in-game nya juga Jadi kamera, jadi observer dan lain-lainnya Sambil nge-cast juga Berarti lo ngerti lo? Jadi multitasking apa OBS gitu-gitu software gitu? Ngerti, ngerti Oh berarti lo bisa? Gue udah suruh jadi kru dibalik layar Jadi itu gue juga ngerti Ngerti Gue baru ingin bilang Kayaknya lo bisa berarti double job gitu Ngerti Gue ikutin perkembangan lah Kayak misal Apa sih yang sering dipake tuh gue lupa nama-nama alatnya Kayak Vmix gitu Terus Black Black Mamba Black apa? Black Magic ya? Black Magic gitu-gitu Itu gue Ngerti operasionalnya Gitu Tapi kalo misalkan lo disuruh nganalis nih gameplay Kan ini baru awal tahun ya? Gue selang tahun guys ya Jadi Happy Birthday Patry! Harap tahun yang baru Jadi kita harus selang tahun juga Lo kalo ulang tahun seneng apa sedih? Seneng Yakin? Kan lo mendekati kematian Sebenernya sedih dalam hati Lo sudah dimangin gitu loh Sedih sebenernya dalam hati Tapi seneng aja dulu kan di depan orang Bagus-bagus Nah ngomongin soal awal tahun nih kan Banyak nih turnamen-turnamen PUBG yang baru Lo bener-bener on script banget ya Harus ya? Gak on script Cuman gini Pak kalo saya nanya kehidupan pribadi Bapak Karena mana-mana Saya juga skakmat kehidupan pribadi saya Nanti dikena-kenain ya Bapak Ya emang kenapa? Mending kita gak bahas pros ini yang ada di PUBG Ya gak temen-temen gue? Boleh Gue ngikutin hostnya aja Tapi Bapak udah bilang script banget Udah saya malu banget di depan Semua orang yang nonton jadi kayak Loh enggak ini kan pengalaman Maksudnya kayak masih episode pertama kan? Episode keempat Bapak Tadi keempat ya? Tadi saya udah pembukaan gimana sih? Katanya tadi di sana Tapi bintang tamu luar biasanya Bapak baru pertama Enggak Masih banyak yang luar biasa daripada gue Asik Merendah untuk meroket biasa Habis ini aja Habis ini kelar udah abigil kan? Tapi merendah untuk meroket biasa Itu udah hal yang biasa buat bro pasta Emang lu? Jadi gue yang kenanya Guys kan makanya udah gue bilang ya guys Baik-baik lu jadi mic ya Baik-baik udah gue udah gak tau lagi nih Ini keren lah micnya gue gak punya mic kayak gini Apaan orang mic lu bisa muter-muter? Lu gak kayak gitu Itu mic jaman dulu Suka merendah guys Itu mic jaman dulu Jaman dulu gue gak punya mic Lebih parah gue gak punya mic Cuma punya PC itu pun minjem Lu udah punya mic, punya headset Itu mic gue Cuma bisa gue pake jam 7 malem keatas Tapi punya kan? Jam 7 malem gue bawah di masjid itu Minjem dulu Minjem dulu Minjem dulu Minjem dulu Gege banget deh Kak Pasta Kak Pasta nih gue ngomongin apa lagi ya? Kalo gak usah pake script gue gak tau Ikutin aja Ikutin aja Ikutin aja nih guys Gue disuruh Berarti bukan kemauan dari Kak Pasta Bukan kemauan dari produser gue udah ngeliatin nih guys Gak jadi-jadi gue tanya Ini kalo gue ngomong lama-lama jadi let's talk with Bro Pasta ini Oke oke Gak apa-apa Gak apa-apa Saya kan gak dibayar Ikhlas aja Gaya Ntar gak dibayar beneran Upload dia sama semua orang Gak gitu gak gitu Galaunya masa upload itu Guys aku gak dibayar Tapi udah cair kan? Apanya? Apanya? Kan sih udah nanya apanya? Bahagia banget ya Emang gak ada beban hidup kalo Kak Pasta? Ada beban hidup Tapi? Tapi gue udah biasa menertawakan beban gue sendiri sih Luar biasa Kita masuk nih boleh gak sih ke PUBG Pro Sinta? Boleh Boleh Walaupun kadang-kadang gue agak kurang mendalam nih soalnya kayak gini Pasti ntar gue kena hanteman nih nih ke Pasta Ini gue pengen aja nih Karena al tahun Balik lagi deh Al tahun Katanya sih gue ngeliat let's talk with Bro Pasta ini ada ngomongin Beneran nonton gak? Beneran nonton gue Terakhir kali gue ngobrol sama siapa Sama Eldoge Yakin? Sama Eldoge yang sama DGUIB gak sih? Betul betul Tiga hari yang lalu lah Betul 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 Ya gue sama fan setia lo Emang kayak lo Fan setia banget Fan setia banget Sebelum sama Eldoge gue upload sama siapa? Hmm Gue tau cuman agak lupa dikitnya Amal ini kan berempat Salah Berdua Sebelum sama Eldoge itu gue upload sama yang orang PBSI Iya tuh kan gue lebih gak tau lagi Gue bilang gitu Mukanya gue ngapal Tapi kan ngomongin soal podcast Let's Talk with Bro Pasta ini Kemarin tuh ada ngomongin soal tahun-tahunan lah Tahun-tahunan Tahun awal-tahun Awal-tahun Berarti ngikutin kepercayaan New Year Chinese ya? Ini adalah tahun Chinese New Year New Year Chinese Gak apa-apa Kalo Pepau terserah dong Oh siap Oh ini acara lu ya Gue lupa Kenapa Bapak yang diskriminasi saya Lihat-lihat nih Gue lupa Ini kan katanya tahun harimau nih Emang iya Iya harimau air Kan tahun babi Bener gak sih? Bener Harimau kan ya? Halo ma Ada mas dikecah sedikit Gue mau orangnya gampang Gue mau orangnya gampang ke distrik Harimau harimau air Sebenernya gue ujung gak tau harimau ada air Sebenernya tahunnya harimau doang Airnya tuh gak ada Air itu cuma sebutan dari Sun Squid doang Kenapa lu nyebut tahun harimau air? Itu Sun Skoy yang bilang Emang gak jelas lu kak Sun Skoy Emang Sun Skoy Emang udah gitu pake baju yang gak jelas lagi Maksud lu baju Evos tuh gak jelas? Eh maksud gue Parah Masih gue tuh jelas Masa bilang Evos Reborn bajunya gak jelas Eh guys guys gue mohon maaf Abis ini mungkin gue gak ada di kincir dan dimana pun lagi gak ada sumpah Padean Petri Gue bilang maksudnya kan lagi podcast ngomongin gak pro ke satu tim doang Nah dia tuh pake baju tuh Bajunya Evos Terus maksudnya bajunya Evos gak jelas Masuk gue kayak Pro ke satu tim Gue besok udah gak ada lagi kapasta Dikincir gue udah gak ada Besok kayak kesini udah kodean nih Aduh gue berat banget Gue minta maaf banget kalo gak ada salah-salah kata Gue pamit undur diri Oke dilanjutin sama kapasta yang bakal melepot Bentar banget Iya dong Soalnya gue udah pengen keluar besok juga udah gak ada Enggalah Yaudah kalarnya besok udah gak ada Gue Lanjutin aja Lanjutin aja Lanjutin aja ya Nah terus gue pengen nanya nih Tahun harimau lu bilang nih harimau air lah Harimau apa lah gue gak tau nih harimau-harimauan Terus gue pengen nanya waktu lu ngomongin soal itu Ada gak sih lu pro ke red team atau ke blue team? Enggak sih itu emang Kalau di podcast kan pasti kita ada segmen tertentunya lah Kayak kita pengen ngebahas spesifik tentang apa gitu Yang lainnya ibaratnya kayak pemanis Kalau kemarin itu lebih pengen ngebahas tentang EVOS Jadi ngebahasnya tentang EVOS Saan gue yang mulai emang udah kita gimmickin di awal ntar seperti apa Oh udah gimmick Pasti, pasti Supaya gimmick itu gue pake buat benang merahnya Biar kita gak keluar dari benang merah Terus kita gimana? Jadi poinnya tuh dapet Hah? Kan gue bintang tamu nih Kalau di briefing sama yang situ-situ nih Gue gak ada gimmick guys Ayo lanjut Bukan gimmick sih lebih ke benang merahnya lah Oke Benang merahnya kayak gimana Gimmick itu lebih ke masukin benang merah ini kira-kira ntar Masuknya pembahasan deepnya di menit keberapa gitu Oke Terus? Make sense tuh terus? Ya udah terus kemarin ngomongin tentang EVOS Reborn EVOS kan bisa dibilang Kalau di publishing mobil itu transisinya lagi Transisi pemainnya gak ada Tapi dari gameplaynya kan udah mulai berasa juga Kayak masih nyari-nyari lah gameplay terbaik mereka tuh yang kayak gimana Iya sih bener Dari beberapa turnamen performnya mereka tuh masih gak stabil Terus kemarin mereka balik lagi bisa balik lagi di kualifikasinya buat masuk ke PMPL Tapi kan kemarin aja di GWIB mereka masih belum terlalu perform gitu Ada di papan tengah ke bawah gak di papan tengah ke atas Dimana tim-tim besar lainnya kayak Alter Ego, Onyx Onyx bahkan yang main bagus juga kemarin masih agak sedikit gonjang-ganjing juga Jadi menurut gue kemarin itu di DGWIB masih belum terlalu keliatan lah potensi tim ini Nantinya buat di PMPL akan seperti apa gitu Masih Ini tanggal berapa sih sekarang? Kita syuting itu tanggal 14 Nah terus Bursa transfer itu tutup di tanggal 20 Februari Makanya Kalo misalkan ada beberapa hal yang kurang di DGWIB kemarin Harusnya masih bisa diperbaikin lagi buat tim-tim yang saat ini lagi persiapan buat PMPL gitu Mungkin gak sih kalo misalkan mereka di DGWIB ini pemanasan jatohnya? Iya bisa jadi uji cobanya mereka Uji coba line up barunya mereka sama uji coba gameplay mereka juga Sambil ngeliatin tim-tim lain tuh grow upnya segimana banyak untuk di persiapan season 5 nanti Gitu Tapi kalo misalkan menurut Kapasa sendiri Ini tahunnya mereka atau bukan? Soalnya kan gue ngeliat nih kemarin Itu kan yang bilang tahunnya harimau putih Harimau air Putih parah Emang harimau putih Lu mau nyerang gue gak bisa lagi Terus Salah banget Yang bilang harimau air kan itu sih Sansku Tapi kalo misalkan dibilang nih Lu kan lebih gak pro ke tim mana-mana nih kan Gak kayak Sansku ini kan Pro nya ke satu-satu tim ini Yang dia udah pake lah jersey nya itu Terus menurut gue kayak Kan kemarin gue sempet ke GH nya BTR juga kan GH nya bagus ya? GH nya bagus Yang baru Ada meja bilyarnya Itu baru beli 2 minggu Beli apa sewa? Beli Lu jangan bikin gosip nih Beli apa sewa? Gue gak tau guys sumpah gue gak tau Tapi yang jelas gue gak tau Gue gak tau nih jual beli yang terjadi Transaksi bagaimana di GH nya BTR Tapi yang jelas ada meja bilyar dan mereka memainkannya Enggak Yang beli meja bilyarnya apa rumahnya nih yang beli? Yang beli rumah Eh rumahnya disewa Bener Dia bikin gosip nih Meja bilyarnya dibeli Koet Petri ya Enggak gak sumpah Beneran ini gue serius Ini gue serius beneran Beneran Tapi beneran Tau gue kayak gitu Gue gak tau transaksi jual Lu salah ngomong diserang bocil tron lu Eh gue gak tau nih Aduh kena aja nih gue Terus GH nya kan bagus nih kan? Bagus tuh juga Wah gitu kan Tapi Ada atapnya ya? Ada lah Kalo gak ada atapnya gimana nih gue? Ada kolam renangnya Ada kolam renangnya seru banget Tangganya ngelingker Kayak tangga-tangga orang kaya gitu kan? Iya emang kayak rumah-rumah gedongan gitu loh Di Kemang Tangga rumah gue papasan aja gak bisa Harus satu naik dulu Oh iya Gak bisa papasan tangga rumah gue Kenapa? Ya kecil ditanyain Brengsek banget sumpah ditanya jelas Kan jadi biar jelas Masa kayak gitu Ami gue kenapa gak bisa pesan? Cih lah Gitu To the point Kampret juga nih orang Gak gak soalnya lu kayak gituin gue barusan Jadi gue Parah Tapi nih kapasta gue pengen nanya Kenapa jadi ke GHB Tere? Oh iya Kan tadi lu yang sounding Oh iya bener Gue jadi lupa Terus abis itu gue ngeliat nih kan Gue cuma bisa interview beberapa orang Ada nih salah satu roster dia Kenapa lu gak bisa interview semuanya? Gak ada salah satu roster yang Kenapa lu gak bisa interview semuanya? Padahal kan lu lagi main ke GHnya BT ya? Karena gue cuma dikasih roster yang udah pasti dulu Oh oke Oh gak ada Ryzen Nah Si Mazuxi, Luxi, Wahai sama Liquid Liquid Nah terus gue tanya Ryzen lagi ngapain? Gitu tidur Tapi emang lu gak ketemu sama Ryzen? Ketemu sebenernya Cuman dia memang gak bisa di-publish dulu Oh oke Oh berarti waktu lu Dia mau tampil minggu ini kok Berarti waktu lu kesana Itu Ryzen belum tanda tangan kontrak berarti Itu emang iya Iya kan? Nah disitu tuh Dia masih kayak bimbang lah Masih 50-50 Masih galau-galau Bener 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 Nah menurut lu kayak Ada gak sih kemungkinan di Setelah nih Ryzen udah tanda tangan kontrak kan Terus dia kontraknya abis Dia bakal pindah ke Ngikutin sahabatnya Yang udah dia Yang udah support dia Ya kalo lu tanya gue sekarang nih Udah pasti enggak dong Soalnya kan dia udah taken kontrak Udah berpanjang sama GTR Ya kalo nanti Kontraknya abis Kakak Gw kan gak tau Kalo nanti ya Atau dia bakal ngikut nih support setia dia nih Yang jaman dulu udah ngebantu dia Si koboy Yang sekarang Mikrovok Asik Mikrovok Nama dia jadi Mikrovok sekarang Wow punya komentar sumpah Gue tuh udah takut di cercap Gapapa sih besok juga Gue udah gak ada podcast lagi Jadi udah cabut gak apa-apa gue Eh host itu gak harus mengerti detail tentang Topiknya Asik Yang penting tau benang merahnya tuh kayak gimana Tapi abis itu gue di kata-kata aja Oh s**t Apa tadi pertanyaannya Pertanyaannya menurut lu Oh iya gue ikut gue ikut Menurut gue Mungkin gak mungkin sih Pertama kan pasti Kalo dari playernya Ingin hal seperti itu Dari timnya pengen gak Oh Gitu Soalnya Kalo gue liat ya Esports Indonesia kan sekarang Dari Dari fan base nya lah Dari koperitas nya Lebih tertarik itu ke Individu nya Individu? Kenapa? Individu Jarang banget ada Komunitas yang bener-bener Ngesupport timnya Jadi kalo misalkan Kayak Zuxiluxi nih Sekarang di BTR Misal Misal ya Zuxiluxi pindah ke tim lain Ya fans nya Zuxiluxi bakal ngikutin mereka Bakal ngikutin mereka Di tim barunya mereka nanti Lebih yang dilihat Lebih yang dilihat itu Ke arah individu nya Personal player nya Gitu Makanya Kemarin kalo diperhatiin Di beberapa sosial media nih Yang permasalahan buat ke Platnas Kan sekarang lagi seleknas nih Buat persiapan si Games Esports nanti kan Nah Itu kan pro kontra nya Kok si ini gak masuk Sini gak masuk Sini gak masuk Sementara kan dari PBSI udah menjelaskan bahwa Ini yang kita lihat dari beberapa prestasi terakhir Terus dilihat juga dari tim seleknas nya Menentukannya itu siapa aja Terus nanti ketika ada head coach Head coach nya nanti bakal nentuin player nya siapa aja Ada online kualifikasi juga Dilihat dari Kualifikasi di PON dan segala macem Itu kan bener-bener objektif lah Bener-bener adil Buat semua orang tuh Punya kesempatan yang sama nih Buat join ke Platnas Pilihan dari Tim seleknas Dan juga dari online qualifier nya Kayak gitu Nah Kebanyakan orang Itu kan sekarang di komunitas Indonesia Rata-rata ngeliat ke personal player nya nih Jadi makanya di pertanyaan nya kayak gitu Nah kalo lu tanya Apa namanya Micro Boy nanti ada kemungkinan besar Main bareng lagi sama Razen atau engga Kalo dari mereka nya pengen Tapi tim nya gak pengen gak bisa Terus Kayak ada Kalo gua menempatkan diri gua sebagai manajemen ya Ketika gua beli satu player yang mahal Apakah nanti ketika player mahal ini masuk ke tim gua Dia bisa bonding bareng sama pemain-pemain lainnya gitu Kan menurut gua Satu tim itu bisa Bisa settle nih bisa bagus Kalo misalkan Mereka punya visi dan misi yang sama Kemistri Kemistri mereka bagus Bonding nya bagus juga Itu bisa kompak Jadi gak semata-mata lu Ambil lu comot satu player mahal Bagus Masukin ke tim lu Terus bisa bonding sama pemain yang lainnya Belom tentu Tapi kan bonding lewatin proses Bisa aja dalam beberapa bulan mereka ternyata Bonding ya kan Lu tau dari mana bonding untuk ngebangun kemistri ini bakal sukses gitu Setiap orang kan punya pemikiran masing-masing nih Dan jelek Lu gak mau karena satu tim Iya gak bisa Oh iya sih Jeleknya orang ya Untuk di esportsin sekarang itu ada beberapa yang kurang profesional lah Kurang Dia dapet titel pro player itu kan bukan pro dalam definisi jago Tapi lebih ke profesional lu mengerti gak kontrak seperti apa Lu mengerti gak job desk lu di esports ini seperti apa Job desk lu sebagai player itu apa Ngikutin jam latihan ngikutin setiap turun main yang ada Terus misalkan ada beberapa masalah ya lu harus bisa Finish di masa lalu itu buat profesional tetap ikut di kompetisinya yang lagi ada Kecuali kayak major misal ada orang tua sakit Atau hal-hal lainnya yang gak bisa ditinggal baru itu mungkin bisa di Akan dimengerti oleh manajemen tapi kan yang lain-lainnya lu harus ngerti banget Sekarang aja kayak lu suruh player gitu Bangun maksimal jam 10 Ada yang bangun jam 1 Ada yang jam setengah 2 harus scream tapi dia bangunnya bener-bener mepet jam 1 Jam segala macemnya juga Disediain GH segala macem semua udah disediain gak mau nyuci piring dan lain-lainnya Sekarang menurut gue dari profesionalitasnya bakal dilihat juga Gak semata-mata lu cuma dibilang pro karena lu jago main Tapi lu harus mengerti pekerjaan lu sebagai profesional player ini seperti apa gitu Mainer dan attitude nya juga dilihat Tapi kalo misalkan nih kalo ngomongin itu kan Kak Pasta Sekarang kan banyak banget yang player udah terlalu sibuk di GH misalkan ya Sibuknya di GH ngapain sih? Sibuknya di GH tuh main game biasanya kan pro player Betul latihan Nah kalo balik ke mainer sama attitude terus dilihat kalo cara lu mainer sehari-harinya Atau attitude lu sehari-harinya kurang gitu dari profesionalitas lu Nah berarti lu akan mau gak mau dinilai sama tim ini kan? Iya Tapi kalo misalkan dia udah menjadi maksudnya dia udah melambangkan tim ini ngerti gak sih? Ketika dia pindah tim mungkin nama tim ini yang dibawa sama dia akan turun gitu loh Berarti tim ini sebenernya akan lebih 70-30 gak sih ngebandingin profesionalitas dia? Tergantung sih Sekarang itu tim e-sport ya Lu mau gedein prestasi atau lu mau gedein bisnis? Itu kan dua perspektif yang berbeda gitu Ketika lu mau bikin tim e-sport lu mau ke bisnisnya atau lu mau ke e-sportnya? Kalo ke e-sportnya pasti kan lu lebih ngeliat ke kompetisinya Lu ngejar achievement dari turnamennya yang bakal lu menangin dan segala macemnya Kalo lu bisnis mungkin lu lebih ke arah konten yang lu konsepin seperti apa buat komunitas lu Lu ngebangun komunitas yang bagus, lu bikin konten-konten yang menarik dan segala macemnya Contoh lah kayak misal OP, OP kan gue liat lebih ke arah bisnis Lu bener dong kan CEO nya bilang sendiri Oh iya 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 Bisnis dan segala macem Ada yang ngejalanin dua-duanya kayak EVOS, RRQ Mereka fokus di kompetisi terus mereka fokus juga di bisnisnya juga Kayak mereka ngebuat agensi lagi kayak WIM Entertainment Terus ada RRQ ngebuat gue lupa RRQ ada yang buat ngurus-ngurus talentnya juga Terus dari Ada talent manajemennya Ada yang ngumpulin talent-talent buat endorsement dan segala macemnya Ada hal-hal kayak gitunya juga gitu Jadi mereka ngejalanin dua-duanya Ada yang cuma fokus di bisnis doang Ada yang fokus ke turnamennya doang Dan banyaknya di Indonesia sekarang kan banyaknya itu ke arah yang kompetisinya doang Yang bisnisnya belum terlalu sambil meraba-raba lah Berarti kita harus nyontok OP sih sebenernya Karena di Enggak gini Tadi balik back to the topic ya Sorry banget nih temen-temen Tadi lu bilang kan OP itu dia ngomong sendiri kalo dia concern ke bisnis Sementara barusan lu bilang Banyak banget sekarang tim-tim yang masih ke arah kompetitif ya kan OP kompetisinya ada Ini gue ralat dulu nih ya Kompetisinya ada Cuma dari brandingnya dia itu lebih ngeliat ke bisnisnya Kan CEO nya sendiri yang bilang waktu itu Iya lebih liat ke bisnis Berarti kita harus nyontok OP secara tidak langsung Ya enggak dong Tergantung lu bikin TV Sport goal nya buat apa Tapi kan belum banyak yang karena bisnis Udah banyak Tadi kata lu belum banyak Sekarang udah banyak Lebih banyak yang mau berkompetisi Buat sampe ke bisnis juga itu susah Karena modalnya tuh gede Bikin TV Sport modalnya gede loh OP? Emang modalnya gede? Ya modalnya gede Oh ya tiktok aja Ya ngomong ya Bukan gue ya Modal gede tuh dalam arti kayak lu harus GH Lu harus konsepin talent-talent lu Lu harus ngegaji karyawan yang buat editing Terus ada grafik desainernya juga Ada videograf dan segala macem Cost nya tuh banyak Kalo misalkan lu Mau ke hal-hal yang dua-duanya lu jalanin Dari sekian banyak tim e-sport Menurut gue yang balik modal tuh Belum semuanya Paling Kalo misal 10 Paling baru 2 tim yang balik modal Kita langsung next topic aja ya guys Gue mau nanya Gimana pendapat lu tentang turnamen yang lagi berlangsung? Gak ada turnamen lagi berlangsung? Eh maksud turnamen yang baru keluar berlangsung Dan ada cheater terdapat di dalam turnamen itu Kalo yang jelas Pandetia dari DGWB itu udah bekerja ekstra banget Jadi kalo ada yang bilang Kenapa baru ketauan itu pas di fase play ins dan segala macem gitu Itu karena ada sidaknya dulu Ada penyelidikannya dulu Gak semata-mata kayak ada informasi kayak misal Lu ikut turnamen nih Lu ngeliat satu gerakan yang gak wajar lu laporin ke Pandetia Bro ini nge-cheat nih Terus Pandetia oke ini cheat Kita diss gak kayak gitu Tapi kan mereka nge-check dulu kebenarannya kayak gimana Dan ada meetingnya Ada minta penilaian dari beberapa rekan-rekan juga dan segala macemnya Terus ada minta pendapat juga dari pihak publisher kan Dari Tencent juga minta di apa Meminta pendapat dari Tencent yang kayak gini nih Cheat atau enggak dan segala macem Jadi ada analisanya dulu lah Sampai akhirnya diputuskan bahwa dia nge-cheat Terus di disqualifikasi gitu kan ada prosesnya gak instan Se instan-instannya emi itu aja direbus dulu kan Iya bener Digunting dulu bumbunya Enggak direbus Kasih air kan pop me instan juga Kasih air, ngelar Airnya panas gak? Panas Nah Oh iya dipanasin dulu airnya baru dituap Nanti sebenernya udah bingung kan gimana Lu yang bingung Tapi nih balik lagi Kan ini dari segi netizen nganggep Anitia Kalau misalkan dari playernya Menurut lu mendingan di band device-nya aja Atau dia di band selamanya dari kehidupan Band device tuh gimana maksudnya Maksud gue kayak ya dia kan udah nge-cheat nih Sekarang kan dia di band dari turnamen manapun ya kan Betul Maksudnya kayak hancur banget lah karirnya Yang mungkin dia dulunya juga udah meniti karir Yang kita gak tau nih perjuangan dia karirnya kayak gimana kan Betul Tapi maksudnya kayak dia kan pasti udah ngelewatin masa susah Abis itu sampai bisa di turnamen ini Tapi dia tuh goblok Iya sih bener juga setuju Gak maksud gue Kalo lu gak berskill gak usah ikut turnamen main klasikan aja gitu Klasikan juga harusnya gak boleh cheater dong Ya lu kalo Karena respect gamenya Parah kan Parah masa disuruh nge-cheat pas gimana Maksud gue kalo lu mau berbuat curang Yaudah curang di klasik aja ntar kedetect sama sistem segala macem ke band Lebih berbahaya lagi kalo lu ikut turnamen lu ngerugiin orang banyak Apalagi lu ngebawa nama organisasi gitu Itu yang rugi Jadi lu tetep kayak Wah lu ngapain sih nge-cheat lah gitu turnamen Lah iya kalo emang lu pengen nge-cheat ya udah di klasikan aja Itu pun kalo bisa tembus dan bertahan lama gitu Kalo mau lu ikut turnamen ya try hard lah latihan Ada jam latihan jam berapa jam berapa jam berapa jam berapa Terus ikutin turnamennya tuh jelas Ngikutin fast tour ikutin yang lain-lainnya itu lu ikutin Prosesnya tuh kan ada gak yang semata-mata Insta lu naik cepet turunnya juga cepet Iya sih bener juga tuh guys Gua belum naik-naik Coba kursinya naikin Tapi nih Kak Pasta kalo misalkan ngadepin player kayak gitu Dia tuh sebenernya timnya tau gak sih kalo dia nge-cheat? Gini dah Menurut lu menurut lu Dia udah nge-cheat aja Timnya di bawah Maksud gue Parah banget Parah banget Lu udah nge-cheat Tapi di peringkat bawah Iya kan Itu stupit cuy Enggak Itu sebenernya apa Dia tuh bingung fokusnya mau kemana Mau ke cheatnya atau mau ke gameplaynya sebenernya Tapi beruntung sih Maksudnya Tencent masih agak baik Agak baik Soalnya yang kena band itu cuma dia Dia dan manajemen timnya Kalo yang di band satu tim kan berarti tiga lainnya kebawah Kebawah karirnya Soalnya logikanya gini Gak mungkin lu gak tau kalo temen lu nge-cheat Itu makanya gue tadi tanya Menurut lu pas dia nge-cheat Timnya tuh tau gak sih kalo dia nge-cheat? Ini pendapat pribadi gue ya Iya pendapat opini aja Harusnya tau Harusnya tau Harusnya tau Tapi dibiarkan aja Nah itu yang gak bisa gue omongin Takutnya ntar malah gak jadi sebuah statement kan Oke Tapi kalo menurut pendapat gue Masa iya sih lu gak tau kalo temen lu nge-cheat gitu Kalo emang lu udah main lama bareng sama orang itu Lu kan harusnya tau apa yang dia lakuin Gimana cara dia berkembang dan segala macemnya Masa iya lu temenan Misal emang lu temen deket udah kenal lama Misal kan gue gak tau nih sejarahnya mereka kayak gimana juga Tapi kalo lu kenal di satu tempat Satu area Pokoknya bisa ngumpul bareng lah Masa iya pas dia main lu gak pernah ngeliat Dia mainnya kayak gimana gitu Lu intipin cara dia main gimana Masa lu gak pernah liat hal itunya Kan gak mungkin Bener sih Tapi kalo misalkan ngomongin soal cheater Dia nih misalkan dia nge-cheat Gue bingung nih kak Motivasi dia nge-cheat apa Kan ikut turnamen apa dia depresi Biar terpampang Pasti dia nyari frame Enggak pasti dia nyari frame kayak Wah dia pengen dibilang jago gitu Kayak film Batman Eh Batman Joker Ah gitu Tapi kalo dia nyari frame temen Eh gini Kalo misalkan dia nyari frame Tapi timnya juga posisi paling bawah Buat apa Buat diliat doang Biar keliatan sama pamerin gitu Ya makanya gue bingung ngapain Lu udah nge-cheat tapi paling bawah gitu loh Iya gak Gak paling bawah banget lah Coba kok di bawah Gak di papan atas Sebenernya nge-cheat tuh gak boleh Junjung sportivitas e-sport Indonesia Betul Perkembangan e-sport kan lagi besar temen-temen Bener Jangan pake cheat lah Kalo klasikan juga jangan pake cheat Kalo noob noob aja Kalo mau jago ya udah main aja tiap saat ya gak sih Bener Kalo ya seki lu gak nambah-nambah main tiap saat ya kan Ya lu ya Petri gimana mau jago Tadi gue dateng kesini udah lagi main PUBG Gue dateng langsung ditutup PUBG nya Buset ini orang main apa gimana Kan ada bintang tamu mahal Mana ada Kelas Jadi gue harus Buat kincir sama kita bersahabat Asik Tunjukin bajunya baju kincir Bajunya aja baju piala presiden banget Bangga e-sport Indonesia Gila emang marketing kapasa luar biasa S3 nya Gila dia keren banget marketingnya Kan dia ada kincir ada merchandise celana dalem kan gue pake juga Harus ya kayak gitu Harus ya Nanti pada orangnya Kapasa beli dimana celana dalemnya Mobil gue dalamnya udah gue ubah semuanya Wih kincir apa Warnanya udah hitam Kayak logo kincir kan hitam tuh Kalo gak gini Ada tulisannya kawan kincir asik Alay gitu loh Iya sih bener Sobat kincir Asik Lebih alay Lah enggak lah Berarti lu Aduh gak jadi begitu Tarik banget gue nih Gak jadi Eh kayaknya gue kena mental sama podcast kali ini Sampai ketemu di podcast selanjutnya gak sih Kak Pastor Closing lu gini banget Kayaknya gue Closing podcast gak gini-gini amat Pep Gue Gue tau gak Gue kan host mahal Jadi closingnya langsung Transisinya kasar Gue gak bayangin kalo Petri Kalo lu nih Jadi MC kondangan Keren kan Terima kasih udah dateng silahkan makan Udah Sorry guys abis itu lanjutin acara sendiri aja gitu Gue paling kayak gitu Gila Petri memang ya Kayaknya keren Ter the best banget lu Pet Sumpah Emang kita tuh udah ngobrol panjang Closingnya cuma kayak gitu Gak salah gue nge-block IG lu ya Gue di-block guys bayangin Gak gak lah Gue nge-chat di-block Abis itu di-unblock lagi Baru di-follow Cuma orang Cuma dia doang nih Yang nge-follow berkali-kali Anjing Gak gak Lu tinggal bilang Kak gue udah follow ya Gini kan gue follow ya Terus dia kayak Siapa sih ini orang Kayak gak kenal gitu Gak gak Kalian tau kan cewek Cewek suka pencitraan Gak gak Cewek tuh gak suka playing victim Gak suka pencitraan Kita tuh Kalo cewek gak suka kayak gitu Apalagi kalo lu gak kayak gitu Lu gak putus Pet sama cowok lu Kok bisa tau ya Ini saya gak ada curat-curat Mana Mana Eh emang lu tau Tau Lu putus gara-gara Cepet kali Tuh aduh Berat nyandung-nyandung Ini jadi Podcast with Patrick Loh ntar kan lu masuk di konten gue Kan kincir e-sport Sorry banget Itu udah ngebahas e-sport tadi ya Udah ngebahas e-sport Kita udah ngebahas e-sport Nggak Awalnya kehidupan Lu udah ngejelek-jelekin ifos tadi kan Waduh Lu sih udah ngejelek-jelekin opi Gua gak ngejelek Gak pernah gue Gak pernah Enggak gak gak Pokoknya dari tadi udah banyak lah kata-kata kasar Yang mungkin bapak produser yang turun-turun Bisa di cut-cut beberapa Itu gak ada yang biasanya Goblok kasar gak Goblok kasar kayaknya Tapi gak apa-apa sebenernya kalo itu Maksudnya kayak kata-kata ada menyinggung suatu Ya kan Terus kayak Dia nyatet menitnya tau kan Makanya maksud gue di cut aja Lebih baik di cut Karena kan kita menjaga Menjaga ganti Tapi di konten gue ya Berapa saja gitu Lu mau sebut apa aja bebas tau Mau sambil ngerokok sambil ngepap juga bebas Ya ini perusahaan bapak Saya kerja di perusahaan bukan di teman Kalau saya kerja di teman gak apa-apa Eh aduh ntar gue nyebut nama konten podcast lain itu gak apa-apa juga Eh kayaknya lu pengen ngejoin gue jadi host kincir ya Makasih banget deh Hah? Lu pengen bikin gue dipecat dari kincir ya Pas gue ngundang dia langsung begini amat Katanya kita mau partner bareng nanti kincir Aduh berat Sobat kincir Sobat kincir Pokoknya ini makin ngalur ngidul kayaknya podcastnya teman-teman Tadi udah ngomongin soal pribadi kapasta Udah ngomongin kenapa nama gue bisa pepal Terus kita ngomongin e-sportnya gak jelas beberapa hal aja gitu Maksud lo e-sport gak jelas gitu perkembangannya E-sport, hello E-sport gak jelas gitu perkembangan maksud lo Bukan e-sport tuh jelas cuman maksudnya gak terlalu mendalam gitu loh gak terlalu detail Lu kalo mau detail yang lu undang itu ini Aduh Yota 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 Dia figure e-sport yang bener-bener ngasih edukasi tentang e-sport lah Tentang sudut pandang orang yang gak mengerti e-sport itu seperti apa gitu Terus kenapa lu yang datang? Lah kan gue bilang kalo lu mau yang mendetail tentang e-sport lu undangnya Yota Tapi jangan sama lu Iya siapa juga yang sama gue Dia pembahas Oh bisa banget marketingnya gue tepuk tangan lagi ya Gila 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 Gue bilang kayak gitu loh Dia bilang kan apa undang Yota Tapi jangan sama lu maksudnya apa? Menggeser posisi gue dengan dia Sobat Kincir Sobat Kincir Marketing S4 Sumpah lu tau level high Jangan sama lu doang Ajak temen lu yang lain lagi Ada tambahan jangan sama lu doang Tadi kan jangan sama lu Gua belum kelar ngomong lu potong tadi Sorry sorry Sobat Kincir Sobat Kincir Berarti temen gua Sobat Kincir Bisa udah kapasta yang lebih mengerti tentang PUBG Engga Lu tetep di Kincir Sekarang mukanya Kincir itu adalah muka PayPal Asik Gua pikir itu di api gitu Dia kepaksa banget gue Kan gue manggil lu biasanya Petri Ya Petri aja gak apa-apa Sebenernya sayang nak lu aja Gua tuh gak pernah memaksa orang Manggil gua sama PayPal Kalo ada orang yang nyaman Manggil lu sayang gitu Gapapa silahkan Panggil gua sayang sebanyak-banyak Gua gak bakal nengok Mau panggil lu sayang Karena gua gak tau sayang Sombong banget Gua gak tau sayang lu siapa Sayang sayang kan kenal dulu Bener 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 Kan makanya ada pepat apa Tak kenal sama kata sayang Betul sekali Kalo lu manggil sayang Gua gak kenal ngapain Super sekali Super sekali Salam supernya dari kita Sobat Kincir Betul Super esports series Super challenge Jangan lupa season berikutnya Promosi Marketing S5 Level high lah Biar bareng lagi sama Kincir Sobat Kincir Sobat Kincir Kalo emang lu pengen uplay langsung aja kak Ada kok Sumpah Ada petinginya disini langsung Eh mau play dong jadi temennya Petri gitu Atasannya Petri Mau temenan sama lu harus uplay sama atasan lu ya Gila Gila Petri Petri Kan Sobat Kincir Kan Sobat Kincir Kan Sobat Kincir Mau temenan sama lu aja harus apply sama Gua harus ngirim ini gak Portofolio gitu buat Bintang tamunya kenapa dia Gua pusing banget Sumpah pala gua semua yang Percaya atau tidak Pet Habis ini orangnya lebih bawel dari gue Ya bener mama Mama Duh mama lagi Tapi ngomonginnya gak tentang Babji Ngomongin apa sama dia Ngomongin tentang kehidupan yang berdilema Ini kan sama perempuan Oh lu bisa konsultasi sama ini Sama dia tuh masalah tentang KPR rumah Dia jangan lupa Pajak-pajak gitu kan Dia udah naseatin gue sih sebenernya Bener Tapi kayak gue gak ada harta kekayaan jadi gue gak Ini Berarti episode 5 ya Episode 5 berarti ntar kan sama Abigail Tiga Tiga Oh episode 3 ya Episode 3 sama Abigail Itu Berarti dia dulu nintang ya Iya nah Berarti di episode 3 itu kalian ngomonginnya Apa aja Oke guys kayaknya udah cukup nih Udah terlalu panjang Durasi gue ngobrol sama Kapasta Ya kan Pokoknya Kayaknya kita bakal ketemu di next episode gak sih Amin Karena lebih seru-seru lah ini Kita bakal ngebahas hal-hal di luar PUBG Amin Lu katanya minta dijodohin kan Gue udah nyiapin katalog buat lu kok Beneran? Salah satu ya adek lu lagi Lu katalogin Adek lu yang kesel banget sama gue itu Jadi kameramennya kesel banget sama gue Gue kasih yang spesial lah buat lu Asik spesial edition just for me Bye bye Padahal panik kayak gitu Jangan-jangan digituin dong Kesel banget kayaknya Nah guys udah back to the topic ya Kayaknya kita bakal ketemu di next episode lagi Sama Kak Bro Pasta Amin Gak usah pake kak lah sama Bro Pasta Biar kayak sobat kincir banget ya kan Thank you CSP3 Yes Terimakasih udah mau dateng ke podcast Terimakasih sudah diundang Esports Breakout Episode kincir keempat kali ini Sampai ketemu di next episode-nya Dan gue Pepau Gue Bro Pasta Paham itu undur diri Kayaknya kes ya Paham itu undur diri Jadi mohon love kap Bila ada salah-salah kata Bisa dikat aja sama produser gue Bye 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 bye